Cukup miris pemirsa dan untuk membahas gisi buruk di tengah gemerlapnya ibu kota sudah hadir bersama saya Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan, selamat petang Pak Selamat petang Agak miris kalau kita lihat dengan situasi di ibu kota Jakarta begitu gemerlap, bangunan tinggi di mana-mana tapi di satu sisi di pinggiran kota Jakarta masih banyak sekali warga atau anak-anak tadi yang kita lihat dalam berita juga mengalami gisi buruk pandangan Anda Pak Pantas Ya memang cukup ironis juga ya sama ibu kota negara Republik Indonesia kesenjangan-kesenjangan di berbagai bidang masih kita temukan termasuk kaya miskin ya di sini yang terkaya miskin mungkin di sini kita tidak menghindari bahwa masih ada warga masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang termasuk juga mungkin berdampak terhadap giji asupan-asupan gijinya dalam posisi itu kita sebagai DPRD selalu mendesak pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya masyarakat marginal masyarakat kecil tetapi di sisi lain juga kita menghimbau masyarakat untuk proaktif untuk proaktif mendapatkan fasilitas-fasilitas yang kita dorong supaya dibuka termasuk misalnya seperti ini kita tidak masyarakat yang katakanlah yang hidup di bawah garis kemiskinan yang mungkin masih kesulitan untuk mendapatkan makanan yang sehat supaya proaktif mendatangi apakah rumah sakit, apakah dinas sosial, apakah lembaga-lembaga pemerintahan yang ada untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya ya baik, kalau mungkin itu dari sisi solusi sementara sebelum kita masuk lebih dalam terkait dengan solusi kalau kita lihat angka penderita gizi buruk tadi sudah ditampilkan datanya cukup banyak begitu di wilayah DKI Jakarta di Jakarta Pusat ada 500 kasus begitu ya kemudian di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Barat angkanya pun mencapai ribuan nah apakah memang ini juga terkait dengan angka kemiskinan yang berada di wilayah Jakarta ini juga sangat tinggi kalau data dari yang dimiliki oleh Komisi EDPRD seperti apa Pak Panas? ya mungkin sumber datanya sama juga bahwa fakta-fakta seperti itu kita tidak bisa hindari masih ditemukan di DKI Jakarta termasuk di kawasan-kawasan pemukiman yang sesungguhnya juga tidak sehat kita temukan masyarakat yang masih tinggal di daerah seperti itu dan seperti yang tadi saya sampaikan kemampuan sementara ini mungkin kemampuan dan daya jangkau sekarang ini baru bersifat menunggu masih menunggu itu tadi saya katakan yang mungkin dibutuhkan juga aktivitas dari masyarakat untuk menemukan tempat-tempat yang ada dan kita juga dan pemerintah daerah juga sepakat bahwa ke depan akan lebih mengedepankan yang namanya tindakan preventif dalam posisi itu Dinas Kesehatan maupun Dinas Sosial dan lain sebagainya mungkin akan proaktif mendatangi rumah ke rumah kalau tingginya angka gizi buruk ini apakah memang faktornya karena faktor kemiskinan atau mungkin ada faktor lain kalau dari pandangan Anda Pak kalau kita lihat akses untuk mendapatkan makanan tidak terlalu sulit karena tidak berada jauh dari pusat kota begitu sepertinya lalu dari pandangan Anda apakah memang hanya karena faktor angka kemiskinan begitu? ya ada faktor angka kemiskinan di samping juga ada etos kerja mungkin ya etos kerja dari katakanlah orang tua ataupun dari yang menderita gizi buruk ini di satu sisi kita sebenarnya mendorong terus mendorong pemerintah untuk menumbuhkan suasana yang kondusif kondusif dalam arti masyarakat bisa memenuhi bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya peluang itu yang kita dorong melalui menciptakan mendorong kebijakan-kebijakan yang pro kepada mereka seperti apa misalnya Pak? ya misalnya katakanlah masyarakat yang masyarakat kecil yang tinggal di DKI Jakarta ya mungkin kita kasih pemerintah memberikan katakanlah fasilitas kredit murah atau bila perlu ya pindahkan ke rumah-rumah susun ini terkait dengan pencarian penghasilan begitu? artinya jadi pemerintah mendorong supaya dia memungkinkan dirinya untuk bangkit lebih proaktif begitu? jadi tugas pemerintah adalah menciptakan kondisi itu kondisi di mana dia dimungkinkan untuk bangkit untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya melalui katakanlah menemukan lapangan-lapangan kerja ataupun selama itu tidak ada ya pemerintah ya berikan dong ya baik apakah memang usulan yang sudah diberikan oleh pihak DPRD ini sudah terakomodir dengan sempurna oleh pemerintah kalau melihat angkanya juga sudah terakomodir tetapi belum sempurna sudah terakomodir karena ini bisa kita lihat mungkin dari waktu ke waktu ada pengurangan-pengurangan ada pengurangan-pengurangan jumlah tapi tuntas belum oke baik kita akan lanjutkan kembali terkait dengan ini solusi sementara kalau bisa saya katakan seperti itu ya Pak Tangkap ya dan kita akan kembali pemirsa di I News Petang dengan perbincangan terkait dengan gizi buruk yang melanda wilayah Jakarta sesaat lagi tetaplah bersama kami selamat menikmati